Saat ini saya sudah bersama Pak Udaya Halim, salah satu orang yang kembali padahal dia sukses di luar negeri. Pak Udaya, jadi tahun 97-98 yang menjelang kerusuhan itu, Anda memilih untuk meninggalkan Jakarta ke Australia. Bisa dijelaskan alasannya waktu itu? Jelas memang keluarga buat saya adalah segalanya. Secara kebetulan, 97 lagi banyak kerusuhan-kerusuhan itu saya ada di Perth. Jadi saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, betapa negara kita seperti tidak ada yang bisa melindungi keluarga. Jadi Anda memutuskan untuk membawa keluarga prioritas saya. Pada saat itu pekerjaan Anda apa? Saya waktu itu sedang merintis yang kami mendapatkan percayaan dari British Council, itu mengwakili IPEC di semua universitas yang di Inggris. Itu kami wakili. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang mau belajar di Inggris? Ya, belajar di Inggris, khususnya postgraduate. Karena waktu itu undergraduate tidak terlalu banyak yang mau ke Inggris. Dan saya juga dipotografer. Menarik sekali karena sebagai orang Indonesia yang ke Australia dan mengembangkan bisnis di sana, bisnis berkembang bagus. Tapi Anda memilih kembali ke daerah Benteng di Tangerang. Bagi Anda yang belum tahu Benteng, Benteng itu daerah miskin. Di Tangerang. Di mana saat ini isunya adalah gusur-menggusur. Dan Pak Udaya mau untuk kembali lagi ke sana. Tapi apa yang dilakukan Pak Udaya? Sebelum saya lanjutkan, kita ikuti kisah Pak Udaya berikut ini. Udaya hanyalah seorang anak yang bersekolah sampai SMP. Setelah itu, anak keempat dari delapan bersaudara itu harus menjadi pelayan toko di pasar baru. Meski putus sekolah, Udaya tak memupus harapannya untuk belajar. Terutama, belajar bahasa Inggris. Dengan memilah-milah uang sakunya yang hanya 50 rupiah kala itu, Udaya bisa membayar kursus bahasa Inggris sebesar 500 rupiah. Dari kepiawayannya berbahasa Inggris, akhirnya Udaya merintis karir secara otodidak mengajar kursus bahasa Inggris dari rumah ke rumah hingga kemudian membuka kelas di garasi di rumah kakaknya. Jumlah muridnya pun setiap hari bertambah, hingga mencapai 100 orang. Di luar kegiatan mengajar, Udaya yang punya hobi fotografi juga mencari uang dengan menjadi fotografer panggilan. Semua penghasilan, ia kumpulkan dengan tujuan untuk mewujudkan impiannya memiliki lembaga kursus resmi. Dengan perjuangan yang tidak mudah, akhirnya Udaya bisa berangkat dan belajar bahasa Inggris di sekolah bahasa di Bournemouth yang bernama King's. Dengan upaya keras juga, akhirnya lembaga kursus milik Udaya yang diberi nama King's English Course itu, tahun 1992, resmi menjadi perwakilan resmi King's England. Bukan saja menjadi perwakilan di Indonesia, tetapi juga menjadi bisnis alliance. Bahkan, King's, lembaga itu, kini menjadi satu-satunya pemilik IBC, yang menjadi perwakilan resmi dari 25 universitas terkemuka di Inggris. Saat kerusuhan terjadi di tahun 1997, Udaya dan keluarga terpaksa hijrah ke Perth, Australia. Jadi sekolah Anda cuma sampai SMP ya? Ya. Kenapa sampai nggak bisa lebih dari SMP? Ya, jadi saya sendiri mungkin setelah saya jadi guru dan saya selami bahwa mungkin waktu kecil saya terus mencapai aktif. Jadi nggak bisa diam, setelahnya paling nakal di rumah, jadi ibu saya tuh kata-kata paling benci sama saya, jadi bukan karena benci nggak saya, karena nakal ya mungkin. Karena dianggap anak-nakal, lingkungan juga nggak bagus, saya diasingkan ke rumah nenek saya untuk membantu nenek saya jadi pelayan toko. Umur berapa itu ya? 15 tahun. Jadi Anda betul-betul berhenti sekolah waktu itu? Saya mau sekolah, tapi nggak disekolahin. Iya, diberhentikan ya? Jadi Anda cuma jadi penjaga toko aja? Saya jadi penjaga toko, dan saya dikasih uang saku 50 satu hari. Saya waktu itu sampai titik yang malu kalau ketemu kawan, sebuah anak yang nggak sekolah. Kebetulan tetangga saya ada yang mau kursus bahasa Inggris, dia ajakin saya. Saya tanya sama nenek saya, boleh nggak saya kursus? Apa jawaban nenek? Pertama sih, yaudah, tapi sudah dua bulan, pada bulan ketiga saya minta uang bayarannya. Nek saya bilang, kamu bukan ngurusin dagang, mau makan buku. Cuma memang ada satu, pada diri saya sendiri, saya mengatakan bahwa saya ingin belajar. Akhirnya, uang saku yang 50 perak itu, saya hitung-hitung. Kalau saya bisa hemat, saya waktu itu tinggal di Senin, dan kerja di Pasar Baru. 50 perak satu hari, oplet waktu itu 10 perak. Saya pagi jalan kaki dari Senin ke Pasar Baru, untuk hemat 10 perak. Bukan untuk sehat, tapi ini lebih karena hemat ya? Sekarang baru saya tahu bahwa itu sehat. Oh, sehat, iya. Jadi, yang lalu 10 peraknya lagi, saya dapatkan, kalau makan siang, itu saya 30 perak, nasi uduk, dengan lauk. Jadi, saya bilang, udah nasinya setengah, lauknya yaudah kuahnya jatuh, sarinya ada di situ. Jadi, kuahnya dibanyakin? Kuahnya dibanyakin sama sambal, Pak. Anda yang bikin bangkrut orang, ya. Ya, jadi dengan 20 perak satu hari, saya bisa menabung 500. Anda pakai untuk? Bayar uang kursus, ya. Berapa lama Anda kursus, Pak? Kursus dari mulai ABC, dari yang paling dasar, kira-kira satu tahun setengah, kurang lebih. Nenek saya tutup tokonya kalau semula jam 5, jadi jam 7. Jadi, kalau tutup selesai hampir jam 8, makin malam oplek kan makin susah. Jadi, seringkali saya sampai di rumah, kira-kira setengah 9 atau menjelang jam 9, yaudah krim nasib ketinggalan saya. Kursus sudah selesai? Kursus hampir selesai, ya paling-paling saya sisahan ngobrolnya aja. Tapi, buat saya ngobrol itu pun masih punya arti, karena kebetulan memang ya guru saya itu juga cukup disiplin untuk tetap dia menginginkan kami berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi, saya paling tidak punya waktu untuk praktek. Baik, menarik untuk kita ikuti kisah Anda, karena dengan modal bahasa Inggris yang tadi relatif pas-pasan tadi, Anda membuka kursus bahasa Inggris di garasi lagi. Nah, bagaimana kisah tentang Pak Udaya? Kita akan segera tahu, ikuti terus Kik Andy. Saya lahir kebetulan di depan rumah itu. Di jalan dong berarti ya? Jadi, saya belum selesai. Soalnya kalau depan itu belum tentu jalan, karena depan masih ada depannya lagi. Di sebelah jalan. Nge-les, nge-les. Terima kasih.